Kan orang yang biasa suka makan nih yang dicari rasa pedes kah atau gurih kah atau apakah dan di serang itu semua ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Yaddy Jaya Santika dalam Breakout Podcast Kabar Banten Nah hari ini saya kedatangan tamu mungkin buat sebagian anak muda sudah kenal tapi saya mengundangnya kapasitasnya sebagai salah satu tokoh muda di kota serang Karena ada yang unik dari beliau kalau kita lihat status-statusnya itu promo UMKM pedagang-pedagang kecil emperan dia promosikan Nah ini unik dan kalau kita bicara tentang kota serang banyak kuliner yang memang sebetulnya bisa menjadi potensi ekonomi Bahkan kalau kita bicara soal kota serang saya seujurnya bingung ini bicara dengan siapa ya soal kota serang Ketika menemukan status-status beliau menarik apalagi kalau dilihat dari sepak terjangnya birokrat pernah mencalonkan pernah apa udah pernah kalah pernah kalah di pirkada kota serang tapi buat dua-dua putaran waktu itu kan nah siapa lagi kalau bukan Deden Apriandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Alhamdulillah seger terus ini ya begitu Mas ini dan baru jalan-jalan makan apa nih hari belum makan apa hari ini saya kebetulnya di ketoprak tapi belum nemu nih tadi saya istirahat jam kantor jam 12 sampai sekarang belum nemu ketoprak padahal saya udah dua hari tuh nyari-nyari ketoprak yang enak pas tadi saya bikin status ada yang menunjukkan tapi jauh banget di pandai gelang oh ntar ujung-ujungnya durennya ketoprak sama balok nah itu ngapain sih saya lihat statusnya aktif banget mempromosikan apa namanya dari mulai batagor dari sampai apa bubur itu jadi bintang iklan mandiri ini gimana dan tadinya gimana eh sebetulnya awalnya sih biasa aja saya memang seneng makan ya seneng meal gitu eh suatu ketika saya pernah makan ketoprak tuh di depan masjid Selah Jumatan di daerah Cimuncang waktu itu saya video dan foto terus saya iseng saya jadiin status eh di luar dugaan ternyata banyak kan temen-temen yang nanya dari status itu dimana tempat apa segala eh ternyata dia memang jadi banyak tuh yang beli nggak tahu memang karena video itu nggak tahu apa saya nggak ngerti juga jadi kayak petunjuk alamat iya karena beberapa ada yang minta alamat yang tadinya dia cuman meja aja sekarang Alhamdulillah dia udah pakai rata oh iya 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 sekali lagi saya sih tidak 100% menduga bahwa itu dari hasil itu ya tapi saya pikir ya ada baiknya juga sih kita bersosialisasikan apa namanya kuliner dari pedagang-pedagang yang mohon maaf mungkin yang modalnya enggak terlalu besar gitu sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan apalagi kan di masa pandemi ini orang enggak untuk keluar mendagang juga kan enggak ini saya sekaligus mensosialisasikan bahwa sepanjang kita memenuhi protokol kesehatan makanan yang di luar itu menyehatkan juga kok dan sama enaknya gitu ya sama enaknya harganya lebih murah pula lebih murah dan itu tadi sekaligus mempromosikan yang dagang iya potensi ekonomi kota seran tuh atau ini bagian dari eh apa kalau kita lihat soal ibu kota kan kota seran ini ibu kota ya kalau lihat ibu kota kan otomatis kalau anak muda nih bicaranya tempat nongkrong yang enak dimana makanan yang enak dimana apa ini juga bagian dari Kang Dedin untuk mempromosikan kota serang atau agen ada agenan lain nggak ini lima menit pertama udah menjurus ini kalau mempromosikan kota serang sih enggak lah ya terlalu jauh dan saya rasa di pemerintahan kan ada fungsi-fungsi itu kalau dikasih berlaku secara individu pribadi dan saya nggak sengaja bikin apa enggak serius bikin vlog atau apa enggak sih cuman status-status WA aja eh sebetulnya tadi itu berdasarkan pengalaman yang pertama kok kayaknya pedagang jadi banyak yang beli ya walaupun ya bertambahnya yang tadinya 10 cuman kita ikut puas gitu ya iya kita merasakan ininya gitu apa kebahagiaan mereka yaitu aja nggak ada maksud lain bahkan bermaksud untuk supaya dikasih makan gratis disitu nah kalau lihat potensi katakan kulineri kota serang yang dengan gimana wah kalau kota serang sih sebetulnya banyak ya saya pernah pergi ke sebuah provinsi ya saya nggak mau sebut provinsinya kurang lebih luas wilayahnya hampir sama dengan serang dan kondisi geografisnya juga sama ada daerah laut juga segala macem tapi dari ujung ke ujung makanan yang disajikan itu ya itu-itu aja gitu karena yang khas disana itu ya cuman itu datang kesini itu datang kesono itu padahal dia terdiri dari kalau nggak salah 9 apa beberapa kabupaten kota gitu oh lah kalau diserang kita runut aja deh dari mulai walantaka tuh perbatasan dengan kabupaten serang cirwas kita bisa nemu rabeq geser dikit kita bisa nemu geram asem bebe geser dikit ada bandeng oh iya kan geser lagi hafal bener kayak yang pernah sempanyo iya iya artinya kota serang lebih punya potensi beragam makanan itu beragam kan orang yang biasa suka makan nih yang dicari rasa rasa betul pedes kah atau gurih kah atau apakah dan diserang itu semua ada mau agak manis sedikit ada rabeq dia manis pedes mau pedes yang bener pedes ya ada apa bandeng gitu kan ada pecah bandeng mau yang pedes banget ada geram asem geram asem itu buset makan satu mangkuk kecil aja kita ngeskos itu iya bener gitu jadi sebetulnya lebih beragam tinggal yang berwenang mungkin harus bisa mempublikasikan itu nah gitu loh sejauh mana sih pihak yang berwenang ini kan saya warga kota serang ya warganya sama-sama saya warga kan warga sama-sama sejauh mana pihak yang berwenang itu bisa mempublikasikan itu gitu loh apalagi sekarang kita lihat banyak kafe-kafe tuh diretan ciratas aja mungkin kalau kita hitung kafenya udah ada berapa ya belum diceri belum yang lainnya mungkin bisa digagas boleh buka kafe tapi dengan syarat misalkan satu menampilkan makanan khas kota serang atau Banten terserah musatnya Bandeng ke bucak Bandeng ke mau apa namanya Rabe ke mau apa tapi salah satu itu harus jadi ditonjolkan ke menu wajib dengan disitu disampaikan bahwa Rabe itu sejarahnya apa ya karena itu masing-masing belakang itu ada sejarah loh betul-betul gitu nah sehingga masyarakat kota serang yang notabene sekarang itu berasal dari mana-mana seluruh penjuri Indonesia ada di sini itu bisa tahu Oh iya ini loh makanan khasnya artinya bukan hanya tahu rasanya tapi literasinya juga ya karena orang kalau udah tahu literasi tuh biasanya lebih tertarik gitu tuh lebih tertarik apalagi rasanya enak misalkan gitu pas di lidah mereka ya udah pasti mereka akan nyambung dari satu kelompok ke kelompok lain dan seterusnya apalagi Rabe ini makanan Raja misalnya ya Rabe makanan Raja pecak Bandeng misalkan makan Wah udah macam-macam jadi kita terus kayak nasi samin juga makanan para Ningrat jaman dulu segala macam itu kan ada semua literasi jadi promoseng ngendos eh apa namanya UMKM atau pedagang itu bukan karena eh kecewa kurang publikasi gitu ya bukan ya eh mancing-mancing aja nah kalau lihat dari ini kita sebagai warga ya warga Kang Deden kan paling mungkin lebih tahu soal kota Serang karena dari kecil lalu kemudian bergulat dari berbagai organisasi ya pernah KNP segala macam ya pernah dalam konteks ibu kota kota Serang ada di posisi di mana tarik napasnya sama kayak saya saya belum ngomong apa-apa loh tarik napasnya udah ini banget kita nyari bahan yang mana katanya yang mana ini yang mau diangkatnya kan saya juga bingung katanya eh kalau skalanya satu sampai delapan nilai-nilai nih ya ya nilainya satu sampai delapan aduh enggak naik kelasnya merah aja eh ya cukup baiklah saya nggak bisa nyebut angka cukup ya baik namun memang masih ada dan banyak yang harus diperbaiki apa kemacetan kebersihan banjir juga kita memang tidak seperti Jakarta yang banjir itu langsung berhari-hari atau apa ya kan sebetulnya kalau banjir di Serang hanya air lewat betul lah kalau cuma air lewat sebetulnya kan harusnya mudah solusinya cepat bisa jangka pendeknya ada gitu ya tapi itu di beberapa titik sekarang masih gitu kan hujan sedikit masih apa namanya banjir persampahan juga kita padahal punya TPA tapi sering juga kita lihat di tempat-tempat penampungan sementara itu di TPS banyak sampah yang masih mungkin sudah berakhir ini diambil karena seperti-seperti itulah kemacetan di ruas-ruas kota ya dan bertambah lagi yang yang lama belum terurai bertambah pula jadi memang harus ada sinergitas sih saya meyakini memang kota Serang cukup berat bila dia menanggung sendiri beban-beban tersebut karena kan eh ini akibat dari adanya pusat pemerintahan di kota Serang baik itu pusat pemerintahan kabupaten pusat pemerintahan kota Serang sendiri maupun pusat pemerintahan provinsi jadi memang cukup berat loh bebannya nah makanya saya sempat bilang pada kesempatan terakhir kemarin teman-teman birokrat di kota Serang ini memang harus bisa membuka akses komunikasi dengan orang luar gitu loh ya mohon maaf misalkan out the box gitu ya ya sebetulnya gak usah out of the box juga sih banyak yang normatif yang bisa menjalankan yang bisa membantu kota Serang ya contoh kecil ya seperti yang saya bilang dulu itu kan di provinsi mungkin banyak orang kota Serang yang sudah duduk di tempat-tempat tertentu termasuk yang ngomong ya kan bisa ditekobrol oh iya pake gitu walaupun kapan mau ngajak ngobrol iya iya itu sehingga mungkin bisa saja ketika ada komunikasi non formal yang berujung kemudian ide-ide cemerlang ide-ide cemerlang yang bisa di handle oleh pihak provinsi atau dinas di provinsi gitu yang tidak mengurangi bantuan keuangan dari provinsi karena udah menjadi program dinas misalkan gitu kan seperti itu bisa aja contoh kayak dispora saya selain sebagai manusia biasa kan saya diamanatkan di dispora tapi saya disini bukan sebagai kebanyakan dispora nih ya oh iya berarti teman saya ya teman kagadi ya teman kagadi ada misalkan di suatu dinas dia ngobrol dengan dinas yang bersangkutan di kota Serang ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa dibiayai oleh dinas yang di provinsi kan seperti itu bisa dan itu ada payung hukumnya ada kewenangan ada ketentuan yang tidak melanggar yang tidak melanggar inilah hukum lah gitu lah itu yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman birokrat yang ada di kota Serang jangan cuma dengan dilibatkan keuangan atau bagi hasil masih banyak yang bisa dilakukan ada kreativitas yang bisa apa namanya menjadi pendapatan baru lah betul dan ibu kota itu masa sih nggak bisa nyari uang sendiri kan begitu ya iya ya kalau menurutnya uang sendiri memang saya yakin agak sulit agak sulit ya karena luas kota Serang ini berapa sih cuma dalam kesamatan ya kan terakhir saya tahu 68 kelurahan agak sulit memang untuk membangkitkan motivasi apa potensi pendapatan lah justru itu makanya karena sulit mendapatkan potensi pendapatan dia harus berpikirnya lebih luas gitu loh kalau PAD memang saya yakin agak sulit agak berat ya kalau misalnya ngangkat pendapatan atau menggali potensi aja berat eh apa susah lalu kemudian nyari bantuan aja kemudian sulit ke sana gak bisa ke sana ya aduh kan kalau kita lihat kalau agak ngeri juga ketika bicara kota Serang artinya disampaikan tadi luasnya jelas gitu ya bahkan kalau saya lihat kedua terakhir yang luasnya terkecil ya setelah kota Cilgon lalu kemudian statusnya ibu kota penduduk bertambah asal pendatang segala macem bayangkan kalau ini tidak termaintain dengan baik saya sih membayangkannya baik kalau kita gak jauh-jauh deh kalau kita bicara yang paling dekat kalau olahraga tuh pagi-pagi suka ke alun-alun ini mau lari gimana iya itu tadi saya bilang memang berat beban kota Serang ini berat kan dari seluruh Indonesia terolah begitu ya sekarang kan sudah ada semua di kota Serang ini baik dia punya kepentingan di tingkat di provinsi maupun di kabupaten Serangnya ataupun di kota Serang itu sendiri tapi yang pasti pertambahan penduduk itu grafiknya kita lihat bisa dari mulai tahun 2000 tarolah 2010 masih ingat beratanya dulu masih ingat gak? iya iya 2010 lah itu kan 10 tahun nih ke 2020 kemarin mungkin grafiknya sungguh luar biasa gitu dibandingkan dengan 10 tahun kebelakang lah ini yang harusnya betul kata Kang Yadi harus sudah di maintenance dalam bentuk perencanaan-perencanaan pembangunan lah ketemu nih masalah sumber pendanaan yang minim ya berusaha karena pada kenyataannya semua kabupaten kota kan juga bisa meminta bantuan baik dari provinsi maupun dari pusat baik langsung ke kementerian maupun ke lembaga-lembaga lain dan itu saya rasa bisa dijajaki gitu loh sepanjang programnya jelas dan sebagainya nah saya sih tidak bilang bahwa itu belum dilakukan oleh teman-teman di kota Serang ya cuman karena kita sebagai warga kota Serang setiap hari ada disini melihat berbagai macam dinamikanya ya saya cuma ngasih saran ya tingkatkan lagi lah upaya-upaya untuk bisa membuka akses ke atas itu dan saya lihat kalau bicara tentang ekonomi sekarang kan muncul nih hal yang baru ya ekonomi kreatif nah kota Serang sebenarnya kan punya potensi ya kenapa itu tidak digarap juga kalau misalnya ada beberapa anak muda misalnya yang juga muncul dalam beberapa ekonomi kreatif kan sebenarnya bisa jadi potensi nah kalau melihat dari kacamata Kang Deden kota Serang dalam proses perjalanannya perubahan yang paling terlihat apa? perubahan itu konotasinya perubahan ke yang lebih baik ya lebih baik jangan lihat perubahan ganti wali kotanya aja itu pasti berubah tiap tiga tahun juga perubahan itu pasti ada tadi kan saya sudah sampaikan cuman memang perlu lebih banyak diperbaiki lagi dalam beberapa hal lah terkait dengan ekonomi kreatif dan sebagainya pemuda-pemuda Serang ini cukup produktif loh saya pernah juga tuh jadi figuran masa jadi figuran begini? figuran itu apa kalau kata film Marvel sih yang cuman keluarnya seret gitu selewat doang ya? selewat doang gitu kan tapi kerasa selewat tapi gak apa-apa lah gitu ya berarti bukan saya kelihatan itu dari kelompok pemuda yang mereka aktif membuat video-video dengan bahasa Jawa Serang ya nah waktu itu mungkin temen-temen itu ngetes si deden ki bisoro Jawa Serang ya konon kan gak tau ya ayy durung berlu ningen dikit aneh ya oh saya bilang gitu kan gak tau saya emang gak ada ini kali ya gak ada muka muka nah mereka memproduksi jadi semacam rumah produksi ya yang bikin kayak ya fragment-fragment cerita lucu dengan berlatar belakang kehidupan kota Serang dengan bahasa juga bahasa Serang asli dan lain sebagainya itu salah satu contoh bahwa memang sebetulnya sih pemudanya mah udah mulai aktif tapi ketika saya tanya lu setelah jadi gimana? ya paling saya bisa cuman di itu di Youtube segala macem lah peralatan mereka tau gak apa? cuman handphone saya kan mikir kamu emang gak pernah main ke apake ke dinas ke apa lah apa ribet gitu kan pejabatnya juga susah ditemuin katanya gimana kita mau ngobrol gitu nah ini juga kan sebuah masalah nih ketika komunikasi tidak berjalan baik tidak berjalan dengan baik juga itu akan menimbulkan masalah baru padahal kalau saya lihat kalaupun itu dikembangkan bagus lah artinya ya paling gak bisa memotivasi temen-temen yang lain lah gitu mereka sekarang satu grup ada lima ya kalau difasilitasi mungkin dengan peralatan apa segala macem ya bisa jadi dua kali lipat, tiga kali lipat dan bisa jadi wadah promosi untuk kota Serang betul manfaatkan itu nanti untuk kemajuan kota Serang promosi mereka suruh bikin video dan lain sebagainya gitu loh kemarin kita ngundang Rambo Banten beberapa hal dia sampaikan luar biasa bahkan temen-temennya di daerah luar ada yang sampai jadi kepala daerah dan kreativitas muncul artinya si pejabat juga dituntut transparan karena main semua main vlog gitu ya luar biasa makanya saya bilang di kota Serang sebetulnya kalau bicara tentang promosi tidak perlu melihat ke yang luar artinya disini bisa nah kalau kita bicara tentang ruang terbuka nih Kang tadi disampaikan ya sebenarnya kalau kita ke daerah luar ini kita tentu harus ada referensi kan begitu ya ada kajian empiris lah begitu nah kalau kita katakanlah ke Jogja kemana gitu lihat ruang terbuka hijau lalu kemudian tempat pusat kuliner itu kan enak banget dilihatnya ya orang kalau kita nanya kalau nanya saya makan ini dimana nih ada tempatnya ini ada tempat ini kadang-kadang saya lupa tempat Terbaneng dimana ya lupa katanya gak ada tempat sama kayak tadi saya nyari ketoprak aja padahal mungkin badan banyak kan artinya ada pusat setuju gak ada pusat kuliner gitu karena kan kalau kita lihat kalau yang mau ke Sumatera lewat sini bahkan orang Cilegon aja mungkin kalau mau ke Jakarta termasuk pandai yang bilang Lebak nah soal konsep itu sebetulnya gimana tuh memang kalau kita nyari daerah atau suatu wilayah terintegrasi antara wisata dengan kuliner di kota Serang ini agak sulit kan karena memang dari awal kan bentuk kotanya sudah seperti ini ya dari zaman Belanda mungkin gitu loh dan tanah-tanah yang ada di seputaran pusat kota Serang ini kan pasti sudah milik orang lain ada sih pusat-pusat kuliner doang gitu kan pertama kali beliau dilantik itu punya gagasan untuk memaksimalkan merevitalisasi Banten lama nah dan sebentar ini kan kita udah bisa lihat tuh hasilnya orang tuh nyaman banget datang ke sana ada payung ada apa ya ada beberapa kalangan bilang wah Madinahnya Banten misalnya dan itu saya rasa gak berlebihan karena memang orang yang belum pernah ke sana kan dia hanya punya imajinasi gitu loh dan ketika ke Banten imajinasi itu seakan-akan oh iya seperti ini gitu ya itu tidak bisa disalahkan ketika ada orang punya pikiran seperti itu nah tapi memang saya belum tahu kelanjutan dari revitalisasi Banten lama itu apakah gayung ini disambut gak sih oleh kota Serang gitu karena kan gak mungkin dong provinsi semua yang yang merevitalisasi seluruh kawasan Banten lama di satu sisi padahal kalau itu dimaksimalkan seperti yang tadi Kang Yadi bilang ada pusat kuliner apa bahkan muka museum ruang buat anak muda sekalian di situ nah itu cukup potensial nah cuman sekali lagi saya belum tahu sejauh mana ide-ide itu tertangkap oleh pihak pemerintah kota Serang saya yang tangkap aja deh nanti saya mau maju boleh saya dukung kalau Kang Yadi maju ini karena mungkin kan pemprov juga gak bisa dianggap menganakmaskan satu kota ya semua program harus ada keadilan tinggalkan sharing udah nih kata Pak Wahidin mungkin udah nih gue udah bikin nih baterai lama kayak begini yang ada di kota Serang sekarang lu bisa apa kan harusnya itu juga ditindaklanjuti secara serius gitu loh entah itu kota Serang bikin pusat jajanannya kek atau apa kek segala macem tapi yang pasti itu gak bisa ditanggung semua oleh provinsi karena karena provinsi juga terbatas baik kita akan kembali lagi kita akan jeda sebejenak dan akan kembali ngobrol asik dengan Kang diadilan Apriandi sambil ngopi om bewak dulu saya nah itu ngopi om bewak oke kita akan jeda sebentar dan kembali lagi oke balik lagi dengan saya Yadidia Santika dalam breakout podcast kabar Banten nah kita lanjut nih gosipin kota Serang tapi udah diminum belum? udah kopi bewak udah ya udah setengah saya enak itu pinter temennya tadi kita bicara soal Banten lama menarik buat saya karena ketika kita sebelumnya bertahun-tahun bicara Banten lama itu adalah icon Banten sekaligus icon kota Serang lalu banyak yang merasa bahwa ini kosmerabut segala macem nah akhirnya PWH ya apa namanya merepitalisasi walaupun kita tahu ada beberapa yang muncul permukaan dan tentu sebetulnya di luar itu menurut saya ada apa namanya pintu buat kota Serang bahwa inilah hal yang sebetulnya menjadi punya dampak ekonomi yang hebat kalau memang ditangkap begitu ya kalau saya pernah kalau boleh sombong saya pernah ke beberapa daerah kan ada wisata jarah itu misalnya wisata jarah itu terintegrasi dengan dengan konsep pariwisata yang menarik begitu ya dari mulai sebelum masuknya menujunya itu sudah orang bisa lihat ini tempat tempat wisata nah ini kan saya lihat gimana saya belum lihat malah itu beberapa waktu yang lampau pada suatu ketika saya memang menyadari bahwa yang namanya situs kesultanan Banten itu bukan hanya saja dikenal oleh orang Serang bahkan bukan hanya saja dikenal oleh orang Banten atau Indonesia tapi ini sudah mendunia loh Banten itu terbukti dalam waktu-waktu tertentu yang datang ke situ bukan hanya saja dari Banten atau dari provinsi sekeliling Banten tapi dari luar negeri juga ada nah ini sebetulnya sebuah potensi dan saya dulu bermimpi memang bagaimana sih supaya area ini bisa menjadi lebih cantik gitu ya lebih cantik walaupun pada akhirnya saya tidak diberikan kesempatan jadi mimpi aja jadi mimpi tapi Alhamdulillah kan direalisasi Pak W.H. dan Pak Andika dengan daya tarik wilayah atau area Banten lama yang sudah mendunia itu memang ini harus ditangkap bukan hanya saja sekali lagi bukan hanya saja oleh provinsi ya harusnya gitu tapi juga oleh kota Serang sebagai pemilik wilayah tersebut apa yang sudah dilakukan oleh pemprov Banten ini saya rasa sudah cukup luar biasa kalau kita berbicara sekarang kota Serang ya tinggal saya belum nanya sih ke BAPEDA kota Serang atau ke pemerintah kota Serang apa sih yang akan mereka lakukan setelah Banten ini sekarang jadikan begini sudah berubah ya kita gak usah berbicara tadi apa namanya wisata jarah yang keluar wilayah itu dulu ya lah disitu aja kalau dimaksimalkan baik dari sisi kulinernya dan lain sebagainya itu luar biasa para penjarah dalam waktu-waktu tertentu itu bukan ratusan lagi kan yang datang bahkan ribuan kalau bisa kita cek tuh pada bulan-bulan tertentu bulan mulut atau apa gitu itu sudah macet dari mulai lopang tuh pesimpangan sampai ke sana ke Banten berarti kan luar biasa dan itu bis-bisan bukan mobil kecil tapi bis besar gitu orang yang sengaja mau berwisata pasti bawa uang berjarah gitu berjarah ya sekaligus mungkin berwisata juga lah ini kan harus dijadikan sebuah potensi pendapatan nih untuk Kota Serang apa yang bisa menimbulkan pendapatan dari tadi pertama kuliner terus wisatanya parkir udah pasti tuh parkir udah pasti gitu loh nah ini tinggal saya jujur memang belum tahu ya program apa yang sudah direcanakan dan sudah dilakukan Kota Serang gitu tapi ini harus ditangkap memang harus ditangkap demi peningkatan PAD saya belum menghitung lah berapa sih peningkatan PAD nya dari situ gitu tapi saya yakin ini kan terus-menerus nih dia yang udah pasti setiap malam Jumat itu udah pasti ramai gitu kan disitu kan belum lagi kalau bulan-bulan tertentu dan lain sebagainya ini pasti akan menambah dampak ekonomi baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah lah bayangan saya sih dan ini sebetulnya sudah disampaikan juga saya sih hanya mengadopsi apa yang disampaikan oleh Pak Weha ya ketika pertama kali kita meresmikan revitalisisi Banten lama itu kalau disitu dibuat suatu wilayah yang terintegrasi dari mulai kulinernya terus kemudian ya museum-museum kecilnya tentang sejarah Banten dan pernah pernik Banten debus dan lain sebagainya bahkan Pak Weha bilang ada juga khusus rumah yang memang kita bisa mempelajari tentang silat ya kan tentang kanuragan bahkan tentang Abang Otong ya itu sebetulnya sebuah pancingan kalau menurut saya untuk kota serang gitu loh karena kan gak semua yang direncanakan oleh Pak Gubernur itu juga bisa dilakukan sendiri dan saya berpikir saya juga punya mimpi mimpinya gini saya dulu tinggal di sekitar Banten lama dan kalau kita lihat soal identitas Banten yang paling dikenal oleh siapapun di Indonesia bahkan dengan dunia itu citra jawara jawara atau pendekar kenapa kalau kita masuk Banten lama misalnya disediakan baju apa baju pendekar jadi kalau masuk itu harus pakai baju pendekar disewakan atau baju-baju kesultanan ada buat fotonya segala disewakan wah sedap banget lihatnya kembali lagi kan gini kadang itu kan biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat kalau kita lihatkan kayak di Bali atau di mana itu kan dilakukannya oleh kelompok masyarakat triggernya yang penting nih gitu loh kan masyarakat nggan atau sungkan atau bahkan mungkin takut untuk melakukan hal-hal seperti itu membuka penyewaan orang jangan-jangan nanti malah dilarang karena dianggap sebagai apa namanya maksain gitu loh kan kita pernah dengerlah tuker uang aja kemarin jadi masalah tuker uang receh apa segala macam nah ini kan harus ada trigger regulasi dari pemerintah terus kemudian sebelumnya dilakukan edukasi setelah dilakukan edukasi difasilitasi itu dulu nah setelah difasilitasi biarkan mereka berkembang gitu loh dengan dibatasi oleh regulasi yang dibuat di awal tadi lumayan ini buat konsep pesimisi nah kalau ini kalau debus kita bicara debus juga kan debus luar biasa kan jadi kalau kita ke Bali misalnya saya pernah ke Bali jadi ada tempat khusus untuk menyaksikan kalau disana apa namanya apa sih pertunjukan yang itulah barung ya itulah itu kenapa disini gak juga dibikin misalnya debus yang lurus ya tiap hari apa jam berapa lalu kemudian ya tadi itu konsep-konsep tadi dan kalau lihat dari jalur ke Banten yang lurus itu bayangkan kalau di konsep jalurnya itu seperti apa ya kalau kita lihat kalau kalau di daerah beberapa daerah masuk di Jakarta yang ke arah Karangantu iya misalnya di konsep kalau ada kan suka kampung berwarna ini apalah kampung kesultanan apa di konsep nah di pinggir sepanjang pinggir jalan itu wah jadi kan itu menjadi salah satu konsep saya dulu saya bukan nyontek loh ini iya ketika jadi rakyat biasa bukan waktu kalah bukan selain yang Kang ya disampaikan tadi saya itu pengen disana itu ada semacam kan ini yang jarah ini pasti menginap mereka iya karena biasanya jarah malam selain itu iya disitu banyak tanah pemerintah ya nah tanah negara dan sebagainya gitu ya mungkin bisa digagas tuh pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kota itu membuat membuat sebuah kampung yang mencirikan kehasan dari Banten zaman dulu gitu loh jadi nanti dibuat lost man lost man tapi dia bentuknya seperti bentuk rumah-rumah zaman dulu rumah tanah kan kalau Banten itu dulu rumah tanah kalau untuk yang masyarakat biasa kan yang hanya dari bata merah dan lain sebagainya tapi itu disewakan nah disitu kita pemerintah sebetulnya berkesempatan untuk bisa menampilkan tadi kalau zaman sekarang kata Kang Yadi tadi ada rumah berwarna ini bukan rumah berwarna tapi rumah kultur masyarakat Banten entah nanti apa namanya gitu loh hektaran kan itu disitu tanah sekarang Ibu Larma rucak cuman warnanya ya waktu saya artinya kan bawa bahwa sebetulnya ke apa namanya seni itu tidak harus mahal apa di gedung gedung apa gitu kan hanya soal apa namanya apa namanya artis artis dan bisa dibuat tuh semacam apa ya bukan ini sih jadi gini misalkan pemerintah bikin tuh kayak tadi hotel-hotel yang memang pakai nilai-nilai terus digaungkan bahwa oh kalau disini kita bikin bangunan gak boleh lebih tinggi dari menara Banten misalkan itu kadang-kadang orang tuh iya ya jadi kesakralannya itu gak hilang iya gak hilang kan ada tuh beberapa daerah yang memang dia memegang Teguh Adat-Istiyadat ya dan beberapa diantara oleh mereka malah di sebagai suatu agama itu ada cerita-cerita seperti itu ah kalau disini bikin ini gak boleh lebih dari Anu misalkan gitu loh iya yang mereka anggap sakral oh kalau bikin patung ini gak boleh lebih tinggi dari patung itu misalkan gitu iya betul itu contoh-contoh lah ya saya bukan kita harus bikin patung gak jadi justru cerita-cerita seperti itu tuh menarik justru untuk dipelajari oleh orang kenapa ya kabelnya tinggi kenapa ya nanti gak ada yang naik menara alasannya ya karena ada kabel listrik kayak jedot ya tapi perlu ada pengemasan apa sih istilah saya gak ngerti ya bahasa ininya ada pengemasan cerita gitu kan yang bisa membuat orang tertarik gitu loh iya yang membuat orang tertarik untuk datang disana begitu loh coba sih penasaran gitu kadang-kadang kita kan datang ke suatu tempat itu karena penasaran iya karena ingin tahu ini apa bagus amat padahal selesai sampai sana biasa aja apalagi kalau dipoto bagus begitu sampai ke sana ternyata lebih bagus nah itu kan luar biasa dan wilayah Banten Lama itu saya meyakini bisa lebih bagus daripada foto-foto yang beredar gitu loh karena atmosfer disana kan kalau kita mau jujur berbeda betul beda dengan kita datang ke nilai historisnya kuat gitu ya beda dengan kita datang ke Lipo Karawaci itu kan ke Lipo Mall beda pasti udah keluar uang selesai kalau ini kan ada makna banyak cerita nah kalau kita lihat apa nah kita bicara tentang saya sih pengen ngobrol soal ini nih kan Kota Serang memang usianya baru berapa tahun ya kemarin berapa tahun saya lupa tuh artinya belum nyampe masih di bawah provinsi kan karena dia setelah provinsi tapi dalam konteks pertumbuhan penduduk jelas ya pesat segala macam nah kalau dalam proses kepemimpinan kan ini kan baru dua kali sebetulnya Kota Serang baru melahirkan dua kali nah tiga dengan amalum kan mungkin oh iya periodenya ya periodenya baru dua begitu kan nah kalau kita melihat soal kepimpinan dan soal kultur Kota Serang apa yang membedakan dengan daerah lain kalau kita bicara bicara tentang budaya potensi lalu kemudian keanerah 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 nah yang dana melihatnya itu muncul sebagai apa namanya potensi yang bisa juga digali atau memang menjadi salah satu hambatan yang membuat Kota Serang berkembang di daerah lainnya justru itu sebuah potensi potensi yang sangat harus digali kan alangkah lebih baik ketika Kota Serang menjadi modern tapi tetap berbasiskan kultur gitu loh Kota Serang modern berbasis kultural wah slogan apa visilis ini tagline kan kan mau tidak mau kita sebagai sebuah ibu kota provinsi semua pasti akan ada baik itu hal-hal yang positif dan tidak ketinggalan juga pasti hal yang negatifnya untuk bisa meminimalisir hal yang negatif ini kan perlu ada sesuatu yang kita tawarkan kepada pasyarakat terutama kaum muda kali ya yang gampang terpengaruh harus ada yang kita tawarkan apa yang ditawarkan ya mungkin salah satunya itu budaya asli Banten yang kebetulan adanya di Kota Serang mungkin ikonnya itu dieksplor dan diperkenalkan kepada mereka gitu loh saya punya anak SD sampai dengan dia mau lulus SD sampai sekarang saya belum pernah melihat dia diajak study tour ke Banten Lama atau ngomong bahasa Serang apalagi ya apalagi kalau bahasa Serang ada anak saya diajar untung bapaknya bisa bahkan ada beberapa temennya les privat ya lumayan lah dapet tambahan itu harus disodorkan jadi mereka punya pilihan gitu loh punya pilihan apalagi ditunjang dengan para pemuda yang sekarang sudah paham dengan IT dan lain sebagainya bisa mengemas kebudayaan dalam bentuk apa tadi IT ya melalui YouTube melalui Facebook melalui podcast apalah semua gitu sehingga mereka punya pilihan oh ini yang memang bisa bermanfaat oh ini yang dapat dan segala macam tapi kalau kita tidak bisa memberikan pilihan bisa juga ya mereka larinya terpendam iya selain terpendam mereka pasti larinya yang ada di deket gitu ya kalau terpendam bahaya dan kalau misalnya kalau datang ke ke Banten ke Kota Serang misalnya nah saya setuju tuh tour guide-nya yang orang bisa Jawa Serang kan harus ada translate-nya nih sebelahnya nih ini mantap gitu dan sing sebelah Kiwe Niki seru itu seru dan orang kan kalau sekarang kalau kita bicara artisnya saya sepakat dengan Rambo Banten tuh loh kenapa malu sekarang apa public figure aja kalau dia mereka lagi ngobrol kan celah tukannya bahasanya masing-masing artinya itu menunjukkan identitas dan kalau kita lihat kota Serang soal identitas ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya saya jangan jujur saya enggak enggak fasis ya tapi agak lebih dalam mengenal bahasa Jawa Serang saya di Bandung karena di sekitar kosan saya orang Serang orang penjenegara jadi oh iya menarik juga gitu saya tadinya mau challenge ini ke Kang Yadi program ini kita pakai bahasa Jawa Serang iya kan biar kita buktikan boleh tuh ada program khusus jaseng gitu ya boleh iya tambah-tambah aja ntar orang punya oh pencitraan janganlah udah saya begini nah ngomong-ngomong soal pencitraan selama ini kalau lihat jujur Pasaprudin dengan Pasu Badri Kang Dedin melihatnya kan kalau kita lihat kemunculannya kan membangun optimisme baru di Kota Serang harus kita harus kita sampekan itu makanya dia kenapa menang nah setelah berjalan Kang Dedin melihatnya gimana? saya tidak berhak untuk menilai ya sebagai warga lah iya tapi kan tetap karena kita tidak tahu dalemannya bagus biasanya kan yang muncul perbukaan ternyata tidak sesuai dengan daleman tapi kalau lah boleh saya memberikan saran kepada Pasaprudin dan Pak Badri gak usah jauh-jauh deh contoh aja kepemimpinnya di provinsi begitu ya? Pak Weham Pak Andika bagus-bagus aja gak ada apa ya fine-fine iya friksi apa kan beberapa waktu lalu saya baca di media pelantikan sekod ya ada masalah udahlah yang kayak gitu masing-masing punya kewenangan soal otoritas itu? ya itu gak usah diperdebatkan gitu loh dan ya melihat kepemimpinan di provinsi saya cukup angkat jempol Pak Andika biarpun beliau masih muda tapi beliau masih mau untuk digayet Pak Weha juga karena sudah sedior dia bisa menempatkan diri sebagai orang tua bagi wakilnya gitu loh karena mungkin kan suatu saat kepemimpinan dia teleponan di Pak Weha tuh ya maksudnya kan sangat ironis lah kalau kita masyarakat dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan apa namanya ketidak hal yang kecil akuran dari pemimpin kita kan gitu kasarnya maksudnya ini soal harmonis nih iya kalau masalah harmonisasi tadi kan emang kota sel gak harmonis ya? saya berita kemarin kalau gak salah di korang kembar iya iya makanya saya bilang kan saya hanya bisa melihat dari media kalau masalah itu yang dimaksud ya udah contoh aja lah kepemimpinan di provinsi terus kemudian jangan memberikan contoh kepada kami masyarakat ini hal-hal yang yang gak penting sih ya lucu lucunya juga gak tau dimana serunya juga apa yang seru udah kerja aja sih pajak saya tiap gajian dipotong pajak masa mereka sampah masih belepotan iya urusan artinya isu publik jangan sampai tersaingan isu soal hubungan itu kalau masing-masing masih punya keinginan kan ada ringnya ya tinggal naik ke ringnya aja sih ada ininya lagi ada waktunya ada waktunya udah itu emang mau pada ini lagi katanya kalau saya gak maju mereka maju kalau saya gak maju kalau kayak dibagi suka gak ada gak maju percuma katanya kalau mau apa biar membatalkan Kang Deden gak maju suruh saya suruh maju iya memang artinya gini kalau bicara seorang anak kan anak kalau taunya jajan gak tau orang punya punya uang apa enggak gak tau lagi ribut apa enggak yang penting anak nyaman itu ya itu onologi yang bagus ya kita kan anak-anak dari para pemimpin kita jadi saya saya juga baca di online tempat bantuan saya bilang ini antara isu publik dengan isu hal yang lain kok kalah sama isu yang lain itu yang harus dipikirin sekarang itu kan misalkan pake tauh muda ngomong ya pake tauh muda yang harus dipikirin itu kan sekarang bagaimana masyarakat bisa menerima program pemerintah pusat terkait dengan pemerintah vaksin karena kan di beberapa tempat dan di beberapa kalangan vaksin ini juga masih ditakuti ya takut efek ini efek itu padahal kan gak ada dan harus meyakinkan bahwa pemerintah pusat presiden dan jajarannya gak mungkin punya niat jelek terhadap kita semua itu satu terus yang kedua para penderita bukan penderita iya masyarakat yang terkenal di kota serang kan cukup banyak udah pikirin mereka mau disimpen dimana yang banyak di tempat serang di tempat serang karena warga kota serang iya 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 bisa aja nah jadi itu dipikirin tempatnya dimana segala macem ya kalau memang tempat-tempat yang sekarang sudah ada tuh sudah overload iya kan kita punya kopasus manatokopasus bisa bikin sebuah instalasi yang memang cepat dan bisa dimanfaatkan gitu loh mungkin juga Pemprog punya tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan minimal untuk karantina dan lain sebagainya pikirin itu aja dulu deh gitu loh terus bagaimana supaya ekonomi masyarakat kota serang di tengah pandemi ini juga masih tetap berjalan gitu loh jadi gak usah berpikir yang jauh-jauh lah iya tahun berapa sih emang katanya sih nanti saya telepon KPU dulu iya biar mereka pikir itu kita ya kita siap-siap ya memang kalau bicara hampir setiap apa namanya diskusi begitu ya apalagi soal realitas itu kondisi kota serang memang gak lepas dari pembahasan ya wajar lah namanya warga kan ya banyak dinamika dan tentu tuntutannya juga semakin besar ketika kemudian semakin kesini kan tetap masyarakat gak mungkin berkurang makin besar apalagi statusnya ibu kota maksudnya sih ibu kota kan begini-begini aja dan ternyata kan memang tidak pas depurin juga menyampaikan ke saya waktu itu sempat kita ngobrol bahwa ya memang masyarakat termasuk saya karena nyempenganya sih begitu pengen dirubah langsung kayak ngebalikin terapak tangan tapi kan gak bisa ya betul juga sih tapi kan maksud saya masyarakat tentu berharap progres gitu ya salah satunya adalah ya yang hal-hal yang tidak masyarakat sekarang kan sudah cukup paham dan kritis lagi bukan paham bahwa program kerja kepala daerah itu tidak bisa diukur satu dua tahun tapi lima tahun nah cuman tadi katakan jadi setiap tahunnya itu kan harus memperlihatkan progres kalau seratus dibagi lima kan dua puluh minimal tahun pertama dua puluh persen tahun kedua dua puluh persen nah itu tinggal sekarang ya apakah memang sudah mencapai empat puluh persen nih setelah tahun kedua itu aja tinggal dinilai ya mudah-mudahan sekda baru nih ya mudah-mudahan lah temennya senior ya ya senior saya bagus ya insya Allah insya Allah ya calon-calon kemarin bagus semua kenapa gak ikutan saya takut dikocok gak keluar ya gak keluar malu lagi gak diumumin iya 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 tapi biar saya mau jadi pengamat aja oke kayaknya udah hampir ini asik banget ngobrol gini kan jangan kapok ya jangan kapok iya boleh asal om bewok iya iya gak kerasa ya ini saya punya temen ngegosip karena kan kalau ngegosip yang menghasilkan edukasi itu gak mudah makanya saya ngajak Kang Dedin kenapa karena beliau dari sisi manapun soal kota serang tadi kan kebukti itu tau dia walantaka apa tau kayaknya masih hafal bisnis-bisnis ya tapi kita tidak apa ke depan tidak ada yang tahu tapi yang penting bahwa harapan kita sebagai warga kota serang daerah kita lebih maju masyarakatnya lebih berdaya apalagi di pandemi tadi saya ngobrol sama staff khusus Wapres bicara sektor pertanian kata dia potensinya luar dan kota serang juga sebetulnya punya potensi itu tapi tidak terlalu besar kata dia sekarang gak perlu bicara soal lahan karena ada teknologi ada cuman jadi masalah kan sepanjang pengetahuan saya lahan-lahan pertanian yang ada di kota serang juga sudah bukan pemilik luar ke kota serang kadang dia dibeli oleh orang luar setelah itu ditinggal nanti kita yang beliin aja betul harusnya di bandar tapi ya itu ini waktunya masih ada tapi itu memang hal yang disayangkan ketika ya karena mungkin satu dan lain hal masyarakat menjual ya sepersawah mereka dan lain sebagainya ke orang luar dan oleh orang luar gak diurus itu sayang padahal kalau berbicara luas lahan pertanian mungkin itu yang tercatat di dinas pertanian tapi ketika ditanya pasil produksinya ya susah yang ngegarap juga bukan yang punya petaniannya cuman petanian apa namanya diongkosin gitu ya diongkosin doang jadi nilai ininya kecil lah terhadap misalnya gini nih kalau sama beliau gak abis-abis kalau ngobrol sama karena kita jadi hujus nanti 3 jam kita bikin sendiri aja yaudah bulan puasa sambil nunggu itu nah boleh tuh bulan puasa iya betul nanti kita garing-garing enggak lah kalau sama Kang Kang Deden banyak bahan soalnya kalau kota serang banyak bahan dia oke demikian kayaknya ngobrol kita bareng Deden Apriandi sekali lagi terima kasih banyak ini mudah-mudahan ditangkap oleh pihak terkait warga warga kota serang juga dapet edukasi lah memang kota serang bukan seperti membalikkan lapak tangan terima kasih sama-sama Kang Yadi terima kasih atas kesempatan diberikan sekali lagi saya juga bukan segalanya dan mohon maaf saya juga bukan tahu semuanya tapi paling gak ini kan curhatan warga kota serang namanya curhatkan ya kalau gak dicurhatin nantinya mandek bukan bahaya terpenam itu bahaya terpenam itu bahaya jadi dicurhatin jadi nanti tagline-nya ganti curhat wong serang dapet aja oke lah kalau gitu ini gak besok saya bilang gak akan oke sampai ketemu lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati